selamat menikmati ini agak ke barat setelah as ya dan ini saya beli miyana waktu itu ini miyana yang lagi hits itu teman-teman tapi ini miyana yang biasa ya bukan miyana yang ada katanya orangnya itu miyana premium gitu saya gak tau, tapi yang gak apa-apa lah dan ini perkembangan dari aglonema saya ini yang waktu itu saya pencar dan dia keluar baru lagi dan ini ini disini ini keluar tunas lagi lah ini ini tunggu keluar daun dulu ya seperti ini nanti kalau sudah keluar daun satu atau dua helai baru kita pindah oke nah kita lanjut ke ya kak, nah kita lanjut ke kesana yuk nah ini alhamdulillah cuacanya cerah sekali teman-teman ini tampak pekarangan barat rumah dan oh iya temannya miyana tadi awas ada tawon nah ini nah ini saya beli miyana yang ini teman-teman ini miyana kecil dia imut sekali jadi saya beli ini saya kasih taruh di pot gucci ini kalau gak salah ukuran 30 nah karena saya ingin dia lebih besar oh iya teman-teman ini perkembangan sirih lemon yang ada di rak belakang ini saya pindah ke sini karena menurut penelitian saya sendiri sirih lemon ini ternyata memang cocok ditaruh di indoor sebenarnya ya teman-teman karena dia lebih sehat dan ini warnanya ini sirih lemonnya wah cantik sekali teman-teman warnanya jreng banget kuning yellow mirip lemon mulus teman-teman dan ini disini kena sinar matahari dan kena hujan langsung jadi dia sehat disini bisa fotosintesis teman-teman dan ini alhamdulillah bugainville saya juga keluar bunganya ini kalau malam jumat saya selalu nyekar ke makam saya ambil ini untuk nyekar teman-teman jadi kita ada manfaatnya ya menanam bunga menanam tanaman hias gitu teman-teman ya dan ini alhamdulillah dan ini kita lihat tanaman yang ada di teras rumah saya itu itu mawar yang saya beli di as alhamdulillah cuaca cerah hujan panas dia ngembang lagi teman-teman cantik sekali nah jadi ini perkembangan dari taman belakang saya dari taman belakang saya ya teman-teman nah mungkin kalian ada yang berminat ada yang ingin punya taman minimalis seperti saya barangkali ini tanaman panas semua disini dia tahan panas barangkali kalian ingin punya salah satu tanaman hias hias tahan panas seperti saya ini boleh dicoba teman-teman atau rak-raknya disini yang sangat sederhana sekali yang rumahnya di kampung atau bagaimana bisa sekali kalian coba ya dan ini teman-teman update tanaman hias yang ada di rak tempat cuci baju saya dan ini memang fungsinya ya untuk serba guna ya teman-teman bisa dibuat tempat rak seperti ini nah minimalis kan tapi berguna bermanfaat dan ini saya ini yang beli di as floris ya teman-teman ini mini kaktus sukulen dan masih sama saja tanamannya terima kasih udah menonton dadah dadah assalamualaikum assalamualaikum